Halo Juragan Juragan yang selalu menanam padi di sini, setelah panen, tentu akan dihadapkan dengan tumpukan jerami yang sangat banyak. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Adakah juragan di sini yang masih membakarnya? Jika juragan masih melakukannya, sederah hentikan. Sebab, pembakaran jerami ini bisa menyebabkan unsur hara dalam tanah, habis terkuras. Selama ini, banyak petani yang membakar jerami karena abu hasil bakaran jerami tersebut dirasa berguna untuk menyuburkan tanah. Selain itu, abu jerami juga dipercaya dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Padahal, kenyataannya, justru hasil pembakaran jerami dapat memberikan dampak yang buruk bagi tanaman. Selain itu, ada dampak-dampak lain yang juga diakibatkan oleh pembakaran jerami. Pertama, menghilangkan unsur hara yang terdapat pada tanah. Tidak hanya unsur hara pada tanah saja, namun unsur hara yang terkandung pada jerami juga akan musnah. Meskipun, jerami memiliki kandungan unsur hara yang cukup besar, diantaranya adalah 0,8% nitrogen, 0,12% fosfor pentoksida, 1,7% kalium oksida, dan 7% silika. Kedua, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa jerami padi yang kita biarkan atau bahkan kita tanam di dalam tanah akan menjadi makanan bagi mikroorganisme tanah. Dan perlu diketahui juga, bahwa mikroorganisme tanah sangat berperan penting dalam menyuburkan tanah. Akan tetapi jika dibakar, justru akan membuat si mikroorganisme menjadi mati serta membuat tanah kurang subur. Ketiga Dengan mengkremasi jerami padi di lahan sawah secara terus-menerus, maka tanah akan menjadi sangat tandus dan produktivitasnya menjadi semakin turun. Dengan kata lain, hasil kualitas panen padi juga akan berangsur-angsur menurun. Itu karena jika jerami dibakar, tingkat absorpsi hara tanah dan kadar K akan semakin meningkat. Hal ini tidak baik bagi tanah dan akan menurunkan produktivitas tanaman. Keempat, membakar jerami justru membuat tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Selama ini, banyak petani di Indonesia yang berpikiran bahwa abu yang dihasilkan dari pembakaran jerami dapat membuat tanaman terhindar dari hama dan penyakit. Nyatanya, pemikiran ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada keseimbangan dalam tanah, di mana abu jerami sama sekali tidak menyebabkan adanya penambahan unsur harakalium ke tanah, yang menyebabkan tanaman malah mudah terkena hama dan penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya, jerami dibiarkan saja membusuk di sawah. Atau lebih baik lagi, jika jerami dijadikan sebagai kompos, ia akan memperbaiki sifat-sifat tanah, baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Kompos jerami juga dapat membuat tanah subur, mengurai tanah hingga menjadi gembur, dan membuat nutrisi dalam tanah dapat diserap dengan mudah oleh tanaman. Jikalau kita teliti, biasanya batang dan daun padi yang kita biarkan membusuk pada lahan sawah dapat menciptakan tanah menjadi subur. Itu karena, jerami yang membusuk akan menjadi humus atau materi organik yang dapat menciptakan tanah menjadi sangat subur. Tapi, kalau kita bakar jerami, hanya akan menjadi arang atau zat karbon yang tidak berguna. Lalu, bagaimana cara membuat jerami menjadi kompos? Pertama-tama, kita harus menyiapkan jerami. Kemudian, buatlah lubang pada tanah, berukuran 1,5 meter, kali 1 meter, kali 1 meter. Setelah itu, masukkan jerami dengan ketebalan kita kira 10 cm ke dalam lubang yang telah dibuat. Jikalau jerami yang juragan punya banyak, maka tinggal disesuaikan saja ukuran lubangnya. Asalkan nanti, jerami yang dimasukkan dalam lubang, tebalnya, hanya 10 cm saja, tidak lebih. Selanjutnya, tambahkan air, kira-kira 1 ember ke permukaan jerami. Tambahkan juga mikroba dekomposer, misalnya seperti mol atau WM4 cair. Terakhir, tutup jerami dengan plastik mulsa atau jenis plastik lain yang berwarna gelap. Untuk hasil yang maksimal, tunggu proses pengomposan tersebut hingga 3 bulan, agar kompos tersebut cukup matang untuk digunakan. Dengan cara tadi, jerami sisa panen juragan menjadi lebih bermanfaat sebagai pupuk organik dan tidak lagi merusak tanah akibat pembakaran. Kali ini itu saja, dan semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi, di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!